Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad Ada pertanyaan bagaimana hukumnya makan bangkai Bangkai ini yang dimaksud adalah bangkainya ikan dan bangkainya lala Hukumnya itu boleh dimakan atau tidak? Dan bagaimana hukumnya makan darah? Darah itu boleh gak dimakan? Makan dilihat Sebelum saya menjawab, saya akan membajikan salah satu hadis dari Abdullah bin Omar Bagaimana katanya hadis? Beliau berkata Kalau Rasulullah SAW bersabda Ohillah dihalalkan lana bagi kita Mi tatami dua bangkai Wa damani dan dua darah Fa amal mi tatami ada pun dua bangkai Faljaratu belalang Walhutu dan ikan Wa amal damani ada pun dua darah Falqabidu maka hati Wa tihalu dan limpa Kalau hati atau jantung Hati Kalau hatinya yang dimakan gak apa-apa Itu termasuk bagian dari komponen darah Dimakan halal Wa tihalu dan limpa Limpa juga bagian dari komponennya darah Maka itu juga dihalalkan Dan amin mengatakan itu adalah hadisnya Zahir Kemudian bagaimana terkait dengan hukum fikihnya Maka ternyata disini juga ada perbedaan antara 4 malha Menurut Imam Syafi'i Menurut madhab Syafi'i dan madhabnya Abu Hanifah Ternyata disitu ada klasifikasi Kita masuk kepada belalangnya dulu Kalau bangkainya belalang itu halal Dalam kondisi bagaimanapun Baik itu matinya Membangkainya itu mati sendiri Atau dibunuh Dimatikan sama anak cucu Adam Maka hukumnya bangkainya belalang Tetap hukumnya halal Menurut madhab Syafi'i dan madhabnya Abu Hanifah Bagaimana dengan pandangannya Madhab Maliki dengan madhab Hanbali Atau madhabnya Ahmad bin Hanbal Ternyata dalam kitab Ibanatul Agam dijelaskan Tidak halal bangkainya belalang tadi Kecuali kematiannya Atau membangkainya belalang tadi Disebabkan oleh dibunuh oleh anak cucu Adam Misalnya diputus Sebagian tubuhnya kepalanya ditarik Yang melakukan itu anak cucu Adam Atau mungkin dimasak Atau mungkin dilempar ke api Baik dalam keadaan hidup Ataupun dipanggang Tapi kalau matinya belalang itu mati sendiri Maka bagaimana mati sendiri Atau dia jatuh ke dalam satu wadah Kemudian mati Belalang tadi Maka ternyata hukumnya haram Menurut madhab Maliki dan madhabnya Ahmad bin Hanbal Paham ya Jadi ada perbedaan Sudut pandang antara madhab Syafiri Dengan madhab Abu Hanifah Kalau madhab Syafiri dan Abu Hanifah Hukumnya dalam kondisi bagaimanapun Kamu ketemu dengan bangkainya belalang Halal Tapi kalau madhab Maliki dan madhabnya Imam Ahmad Maka beda Kalau matinya dibunuh oleh manusia Maka hukumnya halal Kalau matinya itu mati sendiri Atau masuk ke dalam botol Masuk ke dalam wadah Kok mati belalang mati sendiri Itu hukumnya haram Ini dalam urusan bangkainya belalang Bagaimana dengan urusan ikan Kalau dalam urusan ikan Maka disitu ada madhabnya Jumhur Madhabnya Jumhur bagaimana Jika matinya ikan Membangkainya ikan karena Dibunuh oleh anak cucu Adam Atau karena terhempaskan air Atau karena dia berada di pinggir pantai Terlepas dari air atau di pinggir sungai Membusuk disitu Maka tetap dikatakan halal Menurut madhabnya Jumhur ulama Madhabnya mayoritas Kemudian Kalau matinya itu mengambang Ternyata menurut Jumhur ulama Itu hukumnya haram Mereka mati mengambang Nah itu hukumnya haram Itu menurut Jumhur Tapi kalau menurut aliran Syafi'iyah Tidak Entah mau dibunuh sama anak cucu Adam Atau terhempaskan air Kemudian berada di pinggir pantai Di pinggir air Kemudian dia membusuk Membangkai disitu Atau mengambang segalipun Dalam aliran Syafi'iyah Tetap hukumnya halal Itu urusannya Urusannya apa? Urusannya ikan Bagaimana dengan urusan makan darah tadi? Kalau makan darah Darah yang dimaksud itu adalah Hati dengan limpa Maka hukumnya halal Paham ya? Tapi kalau hati atau limpa itu tadi Yang dimaksud halal tadi Tetap kalau hewannya Disembelai dengan penyembelian Syafi'iyah Bukan bangka ini Ini adalah kehalangnya darah Darah ini kan haram Kemudian ada darah yang haram Jika wujudnya hati Dan limpa Itu saja yang bisa saya sampaikan Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih.